Halo guys, selamat pagi siang sore Ini sore guys Agak dedekan ya Hari ini aku akan mengeluarkan si T-Rex Iguana Jumbo, ukuran 170an cm Kenapa dikeluarin? Karena Akhir-akhir ini aku melihat dia kutuan Dan semakin banyak Jadi bakalan aku bersihin ya Karena T-Rex Oh iya, bahannya kalian kalau belum tau Kemarin aku bisa bikin konten yang sama ya Kututox Untuk Red Hypo Kemarin Sama sikat gigi bahannya ini aja Terus hasilnya Kututox sangat ampuh Mana Red Hypo-nya? Itu di bawah Sudah bersih dari kutu Tuh kecil banget Gak liat tuh aku Udah sembuh dari kutu Nah Sekarang mau keluarin Terakhir itu ya Aku mau ngasih makan Cuma ngasih makan ya Hampir di Sikat saya Nah ini bener-bener Halo Bro Ini aku curiganya Kutunya dari sini guys Makanya ini aku mau keluarin Jadi kayu-kayu Untuk tangkeringan tuh justru malah Halo bro Bisa bikin Sarangnya sih Sarangnya sih kutu ya guys Jadi Sebaiknya dihilangin saja Apalagi ini fungsinya sudah gak kepakai Sudah bukan tangkeringan jatuhnya ya Oke Bikin harus cepat Supaya dia tidak sadar Ini agak susah nih Nyangkut-nyangkut Iya Tuh Aduh Nyangkut lagi Oke Kita keluarin Monster satu ini Dengan tangan satu Oh jelas dong Nah Nih Kita Siapin Kutu toksnya Cuy Ya santai ini Agak merem-merem Kebanyakan kutu Jadi sebenarnya kutu ini Permasalahan yang Umum guys Di iguana Dan Ya Agak serem sih Kalau misalnya gak di Atasin Masih air ajaib dulu Lalu kita Total-total disini Dan Kita Langsung oles guys Jangan sampai kena mulut ya Ini sudah sampai spike-spike juga Biasanya disini ada jabrik ya Dia Nyariin kayak Kita olesin ke seluruh tubuh Cuy Selama ini sih Aku gak ngalamin Si Kutu toks ini beracun Untuk iguana ya Ya Pokoknya itulah Jangan sampai masuk Kedalam Mulut guys Mulut si iguana dong Dan mulut kalian Ini sudah lihat Ada Kutunya Dispike-nya Bahaya nih Lumayan parah nih Kalau Satu sampai Sepuluh sini Level Level Tujuh lah Kau ini sampai ke Spike-spike Semua harus dibalurin Nih Sampai bro Yang kutah loh Awasnya kita juga Jaga jarak Santai tuh bro Oh itu Bimbo namanya Malis ya Bisa lompat nih dia Santai lah Saya datang dengan damai Oh ini di bawah matanya juga ada bro Nah ini Jangan dijilat Nah ada Mata bawah Ini mau orang dua juga Susah bro Solusinya ya Ini doang Harus disikat tipis-tipis Lihat Tuh ada Telurnya ya Entah telur atau apa ini Tapi gak apa-apa Diginikan aja Sudah cukup Nah nanti Misalnya Belum hilang Kutuhnya Bisa diulangin Beberapa kali ya guys Tapi biasanya aku Sekaling ini Hilang guys Cepat kok Nih Nah nanti Kutuhnya Bakalan bisa Ada lagi Cuma Kalian bisa ulangin lagi Gitu ya Kutuh mah Kalau sampai bener-bener Hilang Itu agak Susah Saya kasih air ajaib ya Ini air ajaib guys Anti kutuh Air biasa gitu Nanti udah tanya lagi Itu air apa bang Air biasa bro Air keran Gitu Ini gini Insert Nah Kita Nah ini kan Di bagian spike ini Ada selah-selah kan Nah ini biasanya buat Sembunyi kutuhnya juga Wah ini bahaya nih Gak mau donor darah bro Serius ya T-rex ini dia bisa gigit lompat Jadi Kalian bayangin aja Gede segini bisa lompat sambil Mangap gitu Terus gigit Bukan cuman Lompat doang Tuh Kayak gitu contohnya Nah dia sudah melihat Musuh abadi Si guguk luk lah Udah ya Yuk pulang pulang Males biasa Haduh 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 Kayak gini nih guys Wuh 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 Polaraga otot dulu Oke Sikat Pahanya Pahanya Bihanya disini juga Biar dia sibuk Sibuk nantangin Jabrik Aku sikat Oke Ini bagian Kepalanya Mahkotanya Ini udah Mangap tuh dia Ini karena Lumayan parah ya Aku liat Jadi aku Sikat Nggak aku bilas Bilasnya besoknya Gimana nih bro Mau Aku agak seru Ngeri banget Padahanya jadi dilebarin Gitu Cakep ya Sebenernya yang dinamain Jabrik tuh harusnya ini ya Wah mau patah nih Tidak Aduh mau patah bro Kenapa Nggak tau dah dia Udah Kok mangapnya Dia aku Ini tuh Sikat 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 Tipis Tipis Oke Sip 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 Sudah Oke ya Kayaknya sih Aku agak Kebanyakan ya Ngasih ininya Guys Ngasih kutu toksnya Jadi aku Siram Pakai Air Ajaib Ini di air Ajaibnya guys Air Ajaib Kita siramin Soalnya Kalau kebanyakan Takutnya Jadi racun Mau naik bro Sudah Selesai Ayo pulang Sudah sore Sore Dia nggak bakalan Kemana-mana kok Paling mentok kemana sih Loh Paling makan ini Sudah Sudah sore Pulang udah Nah Hasil yang didapatkan Wih Yaitu pertama Kutunya Jelas langsung hilang Cakep banget ya Anjir Cakep Lagi birahi Kondisi kutuan aja Cakep bro Ini Tirek Wuh Ngeri 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 Ini Tidak mau kemana dia Ini contoh El Salvador ya Padahal Jadi Buat kalian yang Menganggap Sebelah mata Memandang sebelah mata Si El Salvador Tulek Tirek bro Kalau dilihat secara fisik ya Yang sama Jabrik Itu malah Bagusan Tirek Secara fisik Dari spikenya Soalnya si Jabrik Sudah minusan Jabrik ini kebanyakan tingkah Sampai mulutnya Sudah nyonyor Terus Tidurnya juga Dia di atas Apa di bawah Apa kayak ketekuk gitu Jadi spikenya Jadi miring gitu ya Jadi permanen lagi Kayak gitu Harusnya dia Setajam ini bro Spikenya tuh Berdiri semua gitu Ampun Ampun Lihat Wuh Ampun bosku Tuh Ini versi Columbia Kita Kembali lagi dah El Salvador Columbia Ya tapi Gimanapun Tag atau Apa sih namanya Label ya Label Columbia El Salvador Itu bakalan Kalau menurutku Bakalan selalu ada Untuk membedakan lah Biar gampangnya Sesama iguana Common ya guys Entah nanti Akan ada Merek Atau label Apalagi Cuman terlepas Dari label Merek Kalian bisa langsung Lihat secara fisik Coy Kalau milik iguana Jangan kemakan Kayak Ini Columbia Ini Salvador Terus jadi murah Jadi mahal Dan lain Kalian langsung Lihat fisiknya aja Kalau bagus Kalian cocok Karakternya terutama ya Kalau boleh saran Aku mending karakternya Yang baik guys Daripada Daripada Labelnya Columbia Harganya di atas Rata-rata Terus Dapatnya Galak Yang penting Mulus sih Apapun iguananya Yang penting Mulus itu Bakal cakep Ya minimal Bagus lah ya Nggak yang minus Mau iguana Sebagus Apapun genetiknya Kayak misalnya Jabrik Ya itu contohnya Jabrik ya Dia sebenarnya Asliya keren tuh Kalau misalnya Agak minus Tapi minus Jadi kayak gitu Jadi Ya jelek Aku cuma ambil genetiknya Yang kepala putih Badannya bisa jumbo gede Terus Putih ke silver ya Terus Apa lagi Itu aja sih Sebenarnya Yang membedakan Si bocah satu Dengan satunya ini Terus itu Yang El Salvador Label El Salvador Itu ada tanduknya Di kepala Kelihatan nggak ya Ada kepala satu Nah itu ada segitiga Ada lancip Kayak spike satu itu Di atas sidung Nah yang ini Nggak ada guys Kosongan Itu aja yang membedakan Dan setiap tahun Memang Trendnya berbeda-beda Ada pernah Masanya El Salvador Yang bertanduk tuh Lebih mahal Dari Columbia Dan akhirnya Berganti Columbia yang lebih Mahal Terus sekarang Apa ya Kayaknya masih Columbia Aku udah nggak ikutin Pasaran Saya secara fisik sih Ya masih oke Columbia Ya Pendapat masing-masing Relatif Tapi begitu Mantap Udah belum Capek belum Saya udah capek nih Yang PR adalah Masukin kembali Si bocil Bukan bocil lagi Bukan Bocah besar nih Bukan bocah kecil Ayo bro Pulang Belum puas dia Nah kalau ada yang bilang Cara Biar Higuana tuh Biar lebih nurut Pakai air Karena aku bilang gitu dulu Waktu jinakin Rino Pakai air disiram Dia akan lebih jinak Coba kita buktikan Apakah masih berlaku Sampai sekarang Nah itu aku siram Cetaknya bodoh baik Sama aja ya Untuk si bocah satu Memang kalau dipegang Terus kita celup-celupin Itu dia akan jinak Sebenarnya bukan jinak Dia akan capek Dan Anteng Nah tapi kalau Kalau menurutku Kalau kalian lakukan itu Seminggu full ya Full Tanpa berhenti Dia akan tahu Capek terus dia Bakalan nurut lah ya Istilahnya Sama yang Nyedupin itu Gitu Tapi perlu Itu tadi Konsistensi bro Kalau cuma sekali dua kali Yang gak bakal nurut Oke Mari kita Lakukan dengan cara Jangan dituruh guys Ini bisa Risiko Ekor putus Cuman karena Aku males Donor darah Jadi aku lakukan Cara ini Ini dengan perasaan juga ya Megangnya gak boleh Asal-asalan Dan kalau Bisa Kalian pegangnya Bagian Lebih pangkal Lebih baik Kalau agak jauh gini Gampang putus Apalagi disini Ini gampang putus Nah gitu Terus ada satu lagi guys Aku Punya pengalaman Jadi waktu dia Megang streaming gini Terus kalian paksa tarik Yang gak dipaksa dah Kayak Kalian mau tarik-tarik Ulur gitu ya Supaya lepas Itu kadang-kadang Kukunya tuh Copot loh Apalagi yang masih Juvet Baby Baby up gitu Gampang banget copot Oh dia pulang sendiri anjir Oke Good boy Pulang sendiri dia Ayo pulang Gue red hypo nya langsung Kabur Beda level bos Sekali gigit Mampus Langsung red hypo Bukan levelnya red hypo Kamu levelnya aja Break Ayo Ayo Udah pulang Iyah Gak menakutkan bro Oke Masuk Ah dia tau Tau rumahnya Bye bye Bisakah aku Beliin tangkeringan Dari Bahan yang berbeda lah Kalau pakai Kayu Itu tadi ya Mungkin Ada yang udah tau Bahwa Kayu ini Menjadi salah satu Sarangnya kutu Guys Makanya Aku rutin Bersihin pakai kutu Toks juga Karena gimana ya Kalau tangkeringan gak Kayu itu kayak Jelek gitu ya Mau pakai apa ya Selain kayu Bingung juga cuy Ini juga kayu Itu juga kayu Papan kayu Mana lagi Ini gak ada Kayu Oh ini ya deng Ini papan kayu Jadi pasti ada kutunya Tinggal kita Bersihin Dan sudah ampuh Terbukti Tinggal satu kali sikat aja Langsung sembuh Apakah di Iguona kalian ada kutu Langsung di cek Kutu biasanya titik-titik Merah gitu Kalau udah gendut Dia makan darah itu Itu bakal berbahaya Kalau sudah banyak Sudah banyak Dia akan bertelur Tambah banyak Tambah banyak Malnutrisi iguananya Gampang kena penyakit Kena penyakit Terus Odiar guys Mate Kutu Tox Alami Eh alami Solusinya Kutu Tox Bisa beli di Tempat-tempat Ini ya Jual burung Apa sih namanya Toko burung Ini apa sih Bacaannya Kutu Tox Apa ya Kalau untuk Ya untuk Berbagai kutu Sebenernya guys Harganya berapa Aku lupa Tapi murah kok Sip Tapi campur air ya Ada ininya Sebenernya Ada Dosisnya Obat Keras gak sih ini Enggak 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 Keras kok Yaudah Gitu dulu Vlog kali ini Thank you Subscribe, like, komen Untuk menduhung channel ini Agar terus sabar Kembangga guys Next bikin video Apa lagi Tulis di kolom komentar guys Yang belum aku jawab Mungkin langsung tulis di kolom komentar juga Kalau kalian yang minat Iguana-Iguana disini Atau stok lainnya Bisa lihat di instagram kita Zilla World Underscore Atau bisa WA Langsung di deskripsi guys Thank you Bye-bye Thank you Kutu Tox Aku padamu Kutu Tox Kutu Tox